Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Indra Giri Hilir Zulaika Wardan meningjau sekretariat Tim Forum Kabupaten Sehat Indra Giri Hilir di Jalan Gajah Mada, Tembilahan. Dengan keikesertaan Kabupaten Indra Giri Hilir dalam menciptakan Kabupaten Kota Sehat yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Forum Kabupaten Sehat Indra Giri Hilir Zulaika Wardan langsung bergerak dan berbenah guna menentukan arah dan kebijakan struktur Tim Forum Kabupaten Sehat mulai dari Kabupaten sampai tingkat desa. Kamis siang 24 September 2020, Zulaika Wardan didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indra Giri Hilir, Rahmi Indra Sari, serta Tim Forum Kabupaten Sehat lainnya meninjau sekretariat Tim Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Indra Giri Hilir yang berada di Jalan Gajah Mada, Tembilahan. Pada wawancaranya, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Indra Giri Hilir Zulaika Wardan mengatakan, keberadaan sekretariat Tim Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Indra Giri Hilir diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antara sesama Tim Forum Kabupaten Sehat baik yang berada di Kabupaten maupun yang ada di kecamatan dan desa. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Indra Giri Hilir menjadi Kabupaten yang sehat. Dengan adanya ruangan ini, tentunya mari kita manfaatkan secara bersama-sama, secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi, terutama ya, Forum Kabupaten Sehat ini. Kepada seluruh anggota, kiranya apabila ada kegiatan-kegiatan rapat bidang, bisa dilaksanakan di sini. Karena apabila cukup lah kalau tidak, tapi kalau untuk rapat tembungan, baru serasa perlu orang lain dan orang lainnya. Kemudian di ruangan Forum ini, tentunya nanti akan kita lengkapi dengan struktur, kemudian juga program kerja, juga data indikator-indikator penilaian untuk Kabupaten Sehat. Dengan adanya data-data itu, maka kita harapkan kita bisa bertahun bersama bahwa indikator-indikator mana yang belum kita capai, sehingga kita memberikan semangat, dorongan untuk selalu berkoordinasi, selalu untuk memujukkan indikator-indikator yang belum. Jadi itu, maka dengan adanya sekretariat ini, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita untuk dapat bersama-sama mengkomunikasikan dan berkoordinasi dalam rangka yang mewujudkan Kabupaten Sehat di Imbrahi-Imbrahi. Apresiasi dan terima kasih juga diucapkan oleh Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Indragir Hilir, Zulaika Wardan kepada pihak Dinas Kesehatan yang telah menyediakan bangunan untuk dijadikan kantor sekretariat Tim Forum Kabupaten Sehat. Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.